Di video amatir ini terlihat api membakar hebat bangunan rumah di kawasan Tembus, Perumnas, Banjarmasin Utara, Kami Subuh. Api kemudian cepat menjalar kebangunan lain yang berada di dekatnya. Kejadian tersebut juga sempat menggegerkan warga sekitar. Sejumlah relawan pemadam kebakaran yang datang langsung melakukan pembasahan pada titik api. Belagangan diketahui api membakar empat buah bangunan rumah dan sebagian gudang yang ada di sekitar lokasi kejadian. Menurut Ketua RT 42 Kelurahan Alalak Utara, Ismet, api berasal dari bangunan rumah yang sudah cukup lama kosong. Api dengan cepat membakar bangunan tersebut hingga akhirnya menjalar ke bagian bangunan lain. Dugaan sementara api diduga dari sisa pembakaran sampah yang tak jauh dari lokasi rumah kosong tersebut. Kalau bangunannya ada empat. Kalau untuk yang awal mula terbakar dari mana PT? Ini kita punya jaga malam, ini seberangan TKP. Kalau informasi terakhir rumah kosong. Rumah kosong. Dari rumah kosong. Jadi yang rumah kosong ini dari aliran listrik atau seperti apa PT? Itu ada historinya kemarin 1, 2, 3 hari. Bagaimana ceritanya? Bangaran. Pembakaran. Pembakaran. Ada sampah. Oh ada pembakaran sampah gitu ya PT ya. Iya. Terus ini sampai ada korban jiwa PT untuk? Alhamdulillah semua keluar cuma kita benda aja. Tak ada korban jiwa pada musibah kebakaran namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara warga yang terdampak harus mengungsi di rumah tetangga mereka. Zenfah Levy, Duta TV, Banjarmasin.